Semenjak ditetapkan pada bulan Oktober 2016, sistem Full Day School terus menuai polemik di kalangan pemerintah maupun masyarakat. Ini terungkap saat Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Gorontalo melakukan review di mana penerapan Full Day School banyak menimbulkan permasalahan di sekolah. Salah satunya kesiapan para guru, dampak sosial ekonomi, serta kondisi sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai. Salah seorang peserta deseminasi dinas pendidikan Kabupaten Gorontalo mengkritik hasil review yang dilakukan oleh Ombudsman. Ia merasa hasil review tersebut hanya akan merusak kebijakan pemerintah terhadap Full Day School. Sebelumnya dalam pemaparan hasil investigasi Ombudsman di beberapa sekolah di Provinsi Gorontalo diakui dalam peraturan pemerintah terutama penerapan Full Day School banyak menimbulkan kekecewaan dari pihak guru dan juga para siswa. Salah satunya yakni perubahan jam masuk dan keluar sekolah yang kini bisa berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap keselamatan siswa. Masalah dengan digesih maju karena kalau biasa dari jam kecil ketelaman itu kan biasanya berdampak. Dibatuh tapi ternyata yang di dapatkan di umur di sekolah itu cenderung malah kecewa. Dengan dia masuk yang berumur untuk 23.30 khususnya untuk sekolah-sekolah yang memasuki dekat dengan pasang-pada sekolah yang lainnya. Namat Ali, Mimosa TV Mawartagan.